nomor tiga diberikan tabel sifat dua buah Z sebagai berikut seperti tabel ya Z M dan N ya sifat-sifatnya bagaimana ini adalah tabel sifat-sifat kalau senyawa ion kelarutannya dia larut kalau kovalen polar kalau kovalen non polar tiga larut ya dia bisa larut tapi di cairan non-polar juga titik-titik ion tinggi kovalen polar sedang dan kovalen non-polar rendah sedangkan konduktivitas kalau ion biarkan tidak konduktif di padatan ya tapi lelehan dan larutan konduktif tapi kalau senyawa kovalen polar dia hanya konduktif kalau lantan dan kovalen non-polar tidak konduktif sama sekali baik pada padatan lelehan maupun lantan kita punya Z M Z M ini dari datanya titik lelehnya rendah titik leleh rendah mana ya titik lelehnya rendah titik didih ya ini titik leleh atau titik didih nah yang rendah itu kovalen non-polar ini tangga-tandanya kovalen non-polar ini liatanya ya titik didih rendah terus tidak larut tidak laut baikin jelas ini tidak larut untuk kovalennya terus tidak mengantar listrik sama sekali ya kita putuskan zat M adalah kovalen non-polar disini ya M kovalen non-polar nah kita lihat zat yang N sekarang N ini titik didihnya tinggi ini yang tinggi ion dari sini aja kelihatan ion terus larut nah ya tanda-tanda ion ini dan padatan tidak mengantar lelehan dan larutan mengantar list M ini sudah mantap-mantap ini adalah eh koino senyawa ion ION kalau Ino itu temannya coci dan siapa lalu Ino si kacu ya ini adalah jawaban untuk nomor tiga selamat menikmati